Pertempuran Trafalgar Pertempuran ini juga membuat Napoleon harus berpikir berkali-kali jika ingin menginvasi Inggris. Dan berikut ini adalah kisah pertempuran Trafalgar selengkapnya. Pada tahun 1805, Kekaisaran Perancis di bawah pemerintahan Napoleon Bonaparte telah menjadi kekuatan militer terbesar di daratan Eropa. Sedangkan di laut, armada Inggrislah yang memegang kendali. Selama perang, Inggris telah memperlakukan blokade laut ke Perancis yang mempengaruhi perdagangan dan pergerakan angkatan lautnya. Setelah koalisi ketiga menyatakan perang terhadap Perancis, Napoleon kemudian berencana menyerang Inggris dan membuat aliansi dengan Spanyol. Saat itu Inggris memiliki perwira angkatan laut yang sudah berpengalaman dan terlatih. Berbeda dengan Perancis, yang beberapa perwira terbaik di angkatan laut sudah dieksekusi atau pensiun. Armada gabungan Perancis-Spanyol dikomandoi oleh Laksamana Pierre Charles Villeneuve dan Laksamana Federico Gravina. Sedangkan armada Inggris dipimpin oleh Horacio Nelson. Dalam segi kekuatan armada, Laksamana Inggris memimpin 27 kapal, termasuk HMS Victory yang dilengkapi dengan 100 senjata kelas 1. Di sisi sekutu, Laksamana Villeneuve menerjunkan 33 kapal termasuk 3 kapal terbesar di dunia saat itu, yaitu Santissima Trinidad, Prinsipe de Asturias, dan Santa Ana. Pada tanggal 18 Oktober 1805, armada sekutu berangkat dari Cadiz menuju ke perairan Mediterania karena mendapat perintah dari Napoleon. Kemudian di pagi hari tanggal 21 Oktober, Armada Inggris berada di sekitar Tanjung Trafalgar yang berjarak sekitar 34 km dari armada sekutu. Saat kedua armada semakin mendekat pada sekitar pukul 11 siang, para perwira dan pelaut terlihat cemas, terutama Inggris yang nasibnya ditentukan dengan pertempuran ini. Saat pertempuran dimulai, armada sekutu sudah membentuk formasi bulan sabit. Karena tahu kalah jumlah, armada Inggris membagi armada menjadi dua baris, lalu menuju ke tengah formasi sekutu untuk membagi mereka menjadi beberapa kelompok. Setelah sekitar 40 menit kapal terdepan mendapat serangan dari sekutu, HMS Victory berhasil memotong formasi musuh dan membuat bardir tembakan ke kapal komandan armada. Karena semakin banyak kapal Inggris yang memasuki pertempuran, kapal-kapal sekutu yang ada di tengah dan belakang formasi mulai kewalahan. Sampai Inggris berhasil menguasai 22 kapal sekutu. Pada pertempuran itu, Laksamana Nelson tertembak, lalu 3 jam kemudian ia meninggal dunia. Tapi saat itu Inggris juga berhasil menangkap komandan armada Perancis beserta kapalnya. Menjelang akhir pertempuran, armada sekutu sudah kewalahan sehingga 11 kapal kembali ke pangkalan di Chadis dan hanya 5 kapal yang masih bisa pertahan. Karena saat itu Laksamana Grafina terluka parah yang menyerahkan komando sisa armada ke Julian Cosmau. Setelah itu, Cosmau dan Laksamana Enric McDonald melakukan serangan balik yang berhasil mengambil kembali sebagian besar kapal-kapal yang dirampas. Tapi banyak dari kapal-kapal itu akhirnya karam atau terdampar dalam perjalanan kembali ke pelabuhan. Dan Inggris hanya membawa pulang 4 kapal. Kemenangan ini kembali menegaskan kekuatan Angkatan Laut Inggris yang sulit untuk dikalahkan sejak abad ke-18. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!